Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Saya dari Universitas Terbuka, Taiwan Jurusan Ilmu Komunikasi, semester 2 Yang terhormat, Bapak dosen kita, Bapak Romadoni Dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi Di sini saya akan mempresentasikan Modul 4, Probabilita Statistika Definisi Probabilitas Yaitu harga angka yang menunjukkan Seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi Kunci pokok dalam probabilitas Yaitu eksperimen, hasil outcome, dan peristiwa atau kejadian event Pendekatan Perhitungan Probabilitas 1. Pendekatan Klasik atau Matematika Di dalam pandangan klasik ini Probabilitas atau peluang adalah harga angka Yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi Rumus pendekatan klasik Yaitu P dalam kurung E sama dengan X atau N Atau P dalam kurung H sama dengan setengah 2. Pendekatan Empiris atau Frekuensi Perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif Ditentukan melalui percobaan, observasi, atau kejadian yang telah terjadi Contoh, pelemparan 100 kali koin adalah 59 kali keluar sisi H Maka dikatakan P dalam kurung H 59% 3. Pendekatan Subjektif Probabilitas dengan pendekatan subjektif Diperoleh dengan melihat tingkat kepercayaan individu Didasarkan pada peristiwa masa lalu Yang merupakan terkaan saja Atau pandangan masing-masing individu Contoh, 0 ke kiri P pesimis Dan 1 ke kanan P optimis Asas perhitungan probabilitas Hukum pertambahan 1. Mutuali eksklusif Saling meniadakan 2. Non-mutuali eksklusif Dapat terjadi bersama Hukum perkalian 1. Peristiwa bebas Independent 2. Peristiwa bersyarat Kondisional Peristiwa saling meniadakan Peristiwa saling meniadakan Dua peristiwa dikatakan mutuali eksklusif Apabila suatu peristiwa terjadi Akan meniadakan peristiwa yang lain Untuk terjadi Saling meniadakan Peristiwa saling meniadakan Rumus P dalam kurung A UB Sama dengan PA atau B Sama dengan P dalam kurung A Atau P dalam kurung B Peristiwa tidak saling meniadakan Non-mutuali eksklusif Join Dua peristiwa atau lebih Dapat terjadi bersama-sama Tetapi tidak selalu bersama Rumus P dalam kurung A UB Sama dengan P dalam kurung A Tambah P dalam kurung B Dikurangi P, A, N, B Contoh Pada penarikan satu kartu Dari satu set kartu Prit-G Peluang akan terambil Kartu AS Atau kartu Berlian Adalah P dalam kurung A S sama dengan 4 per 5 2 P sama dengan Berlian S sama dengan 13 per 5 2 Peristiwa bebas Peristiwa bebas Apakah kejadian Atau ketidakjadian Suatu peristiwa Tidak mempengaruhi Peristiwa lain Rumus peristiwa bebas P dalam kurung A N B Sama dengan P A dan B Sama dengan P dalam kurung A Dikali P dalam kurung B Peristiwa bebas Contoh soal Sebuah dadu Dilambungkan dua kali Peluang keluarnya Mata 5 Untuk kedua kalinya Adalah P 5 N 5 Sama dengan 1 per 6 Kali 1 per 6 Sama dengan 1 per 36 Peristiwa tidak bebas Atau bersyarat Dua peristiwa Dikatakan bersyarat Apabila Kejadian Atau ketidakjadian Suatu peristiwa Akan berpengaruh Terhadap Peristiwa lainnya Contoh Dua buk kartu Ditarik dari Set kartu Bridge Dan tarikan kedua Tanpa memasukkan Kembali kartu pertama Maka Probabilitas Kartu kedua Sudah tergantung Pada kartu pertama Yang ditarik Peristiwa tidak bebas Atau bersyarat Simbol untuk peristiwa Yang bersyarat Adalah P Dalam kurung BA Sama dengan Probabilitas B Pada kondisi A P Dalam kurung ANB Sama dengan P Dalam kurung A Kali P BA Sekian dari saya Mohon maaf Jika banyak Kekurangan Dalam presentasi Ini Mohon diberi Masukan Dan terima kasih Buat Bapak dosen Dan teman-teman Semuanya Saya Siti Khodijah Dari kelompok 3 Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati